Intro Halo, balik lagi di game 7 Deadly Sin Grand Cross Kali ini gue bakalan mainin Final Boss terbaru dari 4th Art Angel ya Siapa lagi kalo bukan Ludo Sial yang sebelumnya Tarmiel sama Saryaluda Dan sekarang Ludo Sial Apakah nanti bakal ada Mile ya untuk Final Boss Karena kan belum lengkap ya 4th Art Angel Kan ada 4, satunya lagi itu Mile Tapi gak tau dia bakalan rilis atau enggak gitu kan Karena kita di php-in dulu Oke langsung aja ke Final Boss Ludo Sial Yang terbaru ini langsung sudah bisa dilawan ya Biasanya kalo gak salah itu harus reset dulu jam 2 baru bisa dilawan gitu Ini langsung bisa dilawan pas selesai jam 11 siang Oke untuk sekarang disini skornya gue udah lumayan tinggi ya Jadi disini gue sekalian team farming plus team high score gitu lah Lumayan lah ini high score di bawah 10% lah Gak buruk-buruk amat gitu kan Gak di mid ya Kalo mid kan di pertengahan ini high scorenya lumayan high score Terus juga bisa kalian cepet selama 4 turn ya 4 turn atau 3 turn bisa Tapi gue saranin 4 turn aja biar skornya bisa tinggi Nah dari dilihat rankingnya atau team yang dipakai oleh orang-orang yang lain gitu Oh ini cheat sih Ini bandit cheat ini ya Ini anggap dia kagak ada ya Anggap dia tidak ada Nah kalo bagi kalian yang punya team agnon atau tidak diketahui Boleh dipakai Tapi gue punya semua ini Cuman nanasinya ya Nanasinya ini gue belum holy relic Kalo kalian holy relic si nanasinya ini bagus banget ya Karena meningkatkan stat dasar team Tidak diketahui sebesar 30% Jadi biar dalam juga dan kebal Biar tebal aja gitu Nah ini ya Nah ini ada Echidona ya Echidona yang skornya paling tinggi loh ya Dibanding yang lainnya Dibanding yang lainnya Nah oke Disini juga ada si Elizabeth ya Ada Elizabeth Oke langsung aja Tuh ya lumayan ya Disini gue top 10% Termasuk top 10% Bukan top 5% ya Kalo top 5% itu berarti di bawahnya gitu Masih 4%an Jadi ya lumayan lah Gue gak Gak dapet apa nih Sama sih dapetnya Cuman bedanya Apa ya Bedanya Wah gue gak tau Sama Top 10% sama 5% sama Bedanya gak Gue gak tau Kayaknya di hammer dah Di pendant Oh di pendant ya Di pendannya beda Pendannya beda Kalo top 5 10% Eh 5 ya 6 Oke langsung aja disini Seperti biasa mode challenge Ini gue mode hard Extreme dan heal Belum dimainin Karena main challenge aja Supaya skornya banyak Nah ini dia Untuk tim gue Pake The One Ultimate Terus Ellie Light Sama goter Halloween Untuk supnya itu Si Ban Ragnarok Nah ini timnya Sangat bagus ya Apalagi buat akun timbunan Juga bisa loh Lawan si Ludo CL Di mode challenge ya Jadi untuk Car-car Awal-awal akun star Itu bisa Farming ya Buat dapetin Kostumnya si Waifu ya Walaupun isinya Ludo CL Si Margaret Nah Untuk disini Timnya udah pasti Kita gak bakalan Bisa hapus stand Sama memberikan Damage rupture Jadi kalian wajib Selesaikan Semua hero Tersisa 70% Terus memberikan Damage 400 ribu Dalam 1 kali Hit ya Di atas Melebih HP Dalam 1 kali serangan musuh gitu HPnya lebih tinggi Nah Untuk Out of combat Karena disini Gue pake Ultimate Escanor Atau Doan Ultimate Jadi yang Gue gak centang Itu si Doan Ultimate Karena kita bisa centangnya Cuman 3 kali doang Jadi disini Yang gue centang Tidak pake masakan Terus selesaikan 9 turn Sama Menggunakan Tanpa ya Tanpa menggunakan Ultimate Move Oke langsung aja Gameplaynya Nanti gue kasih tau Oke langsung aja Dimulai Gas Oke ini dia Untuk final boss terbaru Fort Outrangel Ludo CL Yang pertamanya Kita lawan Langsung Hero Face-nya Hero Face-nya Si Margaret Baik Oke Nah Untuk gimmick Di Passes 1 Ini Di passes 1 Yang lawan Margaret Kalian harus 2 kali hit Si bullet-bullet Yang di Yang disamping Margaret ya Jadi gue saranin Kalian Kalau bisa Di turn pertama Itu Satu kali Area aja Satu kali area aja Jadi disini Sambil Cari RNG yang bagus Ini gue usahai 4 turn aja 4 turn Biar skornya Bisa maksimal Yang kayak tadi Skornya segitulah Ini RNG Ya lumayan bagus Lumayan bagus Tadi kan udah sekali Udah sekali hit Jadi yang kedua kali ini Nanti kita bisa bunuh Yang Kiri kanannya Si Margaret Atau yang Bullet-bulletnya Itu Yang bola-bolanya Oke Nah ini langsung aja Kita ajar Ini Nah ini Kartu Margaret Simpan aja ya Karena ini udah pasti Langsung mati Sama Doan Ultimate Jadi gue Nyepam kartunya Go Go Terhalo Tentu ya Langsung Kena Nah disini Baru ya Si Margaret itu Defense-nya Atau ini Tipis ya Berkurang Berkurang parah Atau critical Eh kayaknya Starter cat Def-nya berkurang Oke Misi yang 400 Damage Selesai ya Oke langsung aja Disini Ganti Karakter ya Jadi Aslinya ya Blue Shield Choga Nah disini Untuk gimmicknya Pasal 2 Gue Kurang tau ya Karena kalo 2x hit Gak bisa Tapi 3x hit Juga gak bisa Gitu Tapi Kalo pake Efek Kartunya Kartunya Duan ultimate Yang single target Itu bisa Langsung Kena Kena Damage Kiri kanannya Mati Yang bola-bolanya Kalian liat aja Sini Ini gue 2x Ini gue 2x Gue kira itu 2x juga Kayak yang Lawan Margaret Nah Jadi kan disini Gue anggap 3x Ini kan Udah 2x Jadi kan Menurut gue Selanjutnya itu Skill area Ada Maksudnya Kena Skill area Yang selanjutnya Gue kira Kena Ternyata Tidak Kalian bisa liat Coba Kalo kalian tau Boleh lah Comment lah Biar gue nanti Attacknya Lebih gampang Tapi kayak gini aja Gue udah gampang Yang penting kalian Ikutin jalan Kayak gue Gini aja Kalian bisa liat ya Area Escanor 1 Terus single target Nah ini kan Ada kayak Efek death Kalo Escanor kan Socrates Kalau misalnya Namanya Nih Gue kira langsung mati 3 kali Tuh ya Enggak ternyata Nah ini baru yang mati Ini sama Damagenya si Escanor Jadi ntar Kalo pake tim Agnon Gimana caranya Gue gak tau Tapi gapapalah Yang penting gue Cepet selesai Farming aja Ngincer Kostum doang Gue gak ngincer top Ngincer top 1% Ini juga udah tinggi Langsung dihajar Sama Ellie Light 500 ribu Damagenya Tanpa buff Tanpa ini Skornya Kalian bisa liat Oke ini baru first Ya tuh ya First main Jalan Tuh lumayan ya 3678% Out of combatnya 40% Gue selesain semuanya Misinya Jadi Semuanya lengkap ya Kecuali Misi biasanya Gak gak salah Misi biasanya Yang 2 yang tadi gue sebut ya Stand Hapus stand Sama Rupture Nah ini ya Kalau kalian liat tuh Sama Rupture Gue belum 2 kali Ini kalau bisa kalian harus Duain minimal 2 ini ya 2 selesain Biar skornya bisa 3500 ke atas Lumayan Oke Mana itu Untuk misinya Gue tanya Nah Ini selesai semua ya Untuk out of combatnya Oke Jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian Tidak support gue Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak Tinggalan update Oke sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Cross